soal nomor 20 ini soalnya dalam bahasa Arab jadi untuk menjawab soal ini kita harus bisa berbahasa Arab nah namun karena ini sifatnya kita membahas soal jadi kakak menggunakan google untuk menerjemahkan soal ini ada pun terjemahannya disini dalam bahasa Inggris, kenapa bahasa Inggris? karena kalimat dalam bahasa Indonesia ketika kakak terjemahkan itu sedikit rancu dari terjemahan ini dapat kita ketahui bahwa pada April 2020 perusahaan Haman Madi ini membayar sewa sebesar 27 juta untuk sewa selama 5 tahun nah The Amendment Magazine as of Desember 31 The Amendment Magazine ini kayaknya bisa kita artikan sebagai jurnal penyesuaian atas beban sewa oke dalam mencatat jurnal penyesuaian untuk beban sewa itu ada dua cara dengan pencatatan sebagai aset dan juga sebagai beban nah untuk pencatatan sebagai aset itu kita mencatat yang sudah dipakai atau biaya yang sudah dipakai biaya sewa yang sudah dipakai disini kan biaya sewanya 27 juta untuk 5 tahun nah maka yang sudah dipakai itu kan dari April sampai Desember 2020 sebanyak 9 bulan kita bagi dengan 60 bulan 5 x 12 itu 60 kita kalikan dengan 27 hasilnya adalah 4 juta juta 50 itu kalau kita catatnya sebagai aset bagaimana bentuk pencatatannya bentuk pencatatannya adalah beban sewa terhadap sewa dibayar di muka jika dicatat sebagai beban maka itu artinya kita mencatat uang yang belum terpakai beban yang belum terpakai sisa dari 4 juta 50 ini maka kalau tercatat sebagai beban ini hasilnya adalah 27 juta kita kurang dengan 4 juta 50 hasilnya adalah 22 950 nah bagaimana pencatatannya pencatatannya adalah sewa dibayar di muka terhadap beban sewa jadi terbalik sewa dibayar mukanya di atas beban sewanya di bawah nah disini bisa kita lihat bahwa angka 22.950.000 itu tidak ada yang ada hanya 4.050.000 berarti pilihan jawabannya antara yang B dan juga yang C manakah yang tepat yang tepat itu kita lihat ta'ala fatul al-ijari disini artinya beban sewa karena beban sewanya itu harusnya di atas maka jawaban yang tepat adalah yang B kenapa bukan yang C karena yang C beban sewanya di bawah ini pencatatan untuk yang dicatat sebagai beban artinya bukan 4.050.000 artinya bukan 4.050.000 melainkan 22.950.000 baru benar pencatatannya semoga kalian paham ya kita lanjut ke soal berikutnya soal nomor 21 penggalan ayat-ayat di atas menganjurkan kita untuk nah kita perlu tahu ini merupakan surat apa jadi ini merupakan surat Yusuf ayat 47 hingga 49 untuk artinya disini adalah dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan setelah itu akan datang tahun dimana manusia diberi hujan dan pada masa itu mereka memeras anggur nah dalam ayat ini diperintahkan kepada kita untuk bercocok tanam 7 tahun berarti mempersiapkan untuk masa depan yang bisa kita tuai saat sudah 7 tahun itu karena kita tidak tahu masa depan akan seperti apa oleh karena itu disini untuk mempersiapkan masa depan itu dalam bahasa ekonominya kita harus mempersiapkan investasi nah investasi ini adalah persiapan untuk masa depan oleh karena itu jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 ini adalah yang D diperintahkan